Selamat datang di Bandara Internasional Copenhagen, Denmark Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang transportasi dari Bandara Internasional Copenhagen menuju kota Copenhagen Jadi, untuk transportasi sendiri di Bandara ini ada tiga pilihan ya Ada menggunakan kereta, bas, dan taksi Cuman kali ini saya akan menggunakan transportasi yang paling murah yaitu kereta Dan waktu tempuhnya juga kurang lebih sekitar 20 menit Untuk harganya sendiri itu kisaran sekitar 30 krona atau sekitar 65 ribu Dan kalau taksi itu biasa sampai tiga kali lipat Nah sekarang kita akan menuju tempat lokasi transportasi ini Kita langsung aja menuju Metro Station Jadi Bandara Copenhagen itu salah satu bandara tersibuk ya di Skandinavia Seperti Oslo dan Stolkong Jadi semua rata-rata yang dari London, dari US biasanya mendarat disini Nah jadi papan penunjuknya jelas banget ya Oke jadi disini tempat untuk beli tiketnya Jadi untuk tiketnya sendiri itu udah sekaligus ya Bisa train, bisa metro, dan bus Jadi kita langsung saja Di sana ada kosong Ini dia Dan untuk pilihannya kita bisa langsung klik Seperti yang bahasa Inggris Dan ini from dari bandara ya Dari bandara Copenhagen, Lutfann, Lutfann itu bandara Terus kita pilih Ada tiga ya Areanya ada city center, national Denmark, atau ke Sweden Iya, karena dari Copenhagen ke Malmo, Sweden itu jaraknya dekat Jadi cuma nyebrang selat doang ya Jadi kita pilih yang city center City center, terus Tiga station Wait Oke Saya agak sedikit bingung ya, tapi kita coba lagi Ini city center Bahasa Inggris Center Terus Neuroport Terus Pilih Aduh Lima Anu-anu-anu Aduh Lalu kita langsung bayar Lalu kita langsung bayar Oke Lalu kita langsung bayar Oke Oke Lalu kita akan menunggu Lalu kita akan menunggu diresip ke 0 Oke dan ini dia jadi bisa dilihat ya teman-teman ini tipe jemput tiketnya tadi agar dingin sedikit jadi ada waktu-waktunya ya jadi ini cuman berlaku sekitar 30 menit doang sekitar ya satu jam doang itu jadi kita langsung saja kesana jam 11.35 jadi ini dia penampakan ini prostationnya disana pota demark jadi selalu perhatikan papannya ya jadi ada metro terus kalau bas di bawah ada peminapan juga terima kasih 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 Jadi dari stasiun ini mungkin jalan sekitar 50 menit Dan kita nyampe di ANO Copenhagen Hostel Bisa dilihat di bawah ya, seperti ini Ini berikut ini, soalnya balap barang Ada bagasi ketinggalan Untuk stasiun ini sendiri bagus sih, mantap Kayak di Kurki banyak lantainya Tapi dari sekian banyak stasiun metro yang pernah saya coba di berbagai negara Saya masih terkukau sama stasiun metro Istanbul Sama ini, Copenhagen Belum pernah coba di Oslo, tapi untuk sejauh ini saya suka Istanbul sama Baik itu aja kawan-kawan, semoga video saya bermanfaat Jadi kalian kalau yang dari bandara Copenhagen dan mau ke city center Kalian bisa lihat video saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi warga negara Indonesia yang pergi liburan Terkhususnya ke Denmark, ayo lihat video saya Semoga bisa memberikan gambaran bagi kalian sebelum traveling ke Skandinavia Khususnya di Denmark Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya Saya akan membahas tentang review mengenai hostel yang tempat saya akan nginap Oke, sampai jumpa lagi Terima kasih Bye bye